Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat pira semua dimana pun kalian berada Apa kabar kalian hari ini Semoga kalian semua baik-baik saja ya teman-teman ya Seperti biasa kita akan membahas seputar aplikasi Pai Network dan berita-berita terbaru dari Pai Network Dan bagi teman-teman yang hari ini belum klik petirnya Silahkan kalian masuk ke akun kalian Kemudian kalian klik petirnya Seperti biasa kita akan membahas Perkembangan terbaru dari Pai Network Tanpa berlama-lama kita langsung saja update Oke kali ini kita akan update Pemberitahuan terbaru ya teman-teman ya Dari Pai Network Dan disini pembahasannya adalah Kecepatan transaksi dari Pai Network Atau kecepatan blockchain dari Pai Network ya teman-teman ya Dibandingkan dengan crypto lainnya Oke disini kita langsung saja ya Ada keraguan tentang jaringan Pai Lanjut membaca Oke kecepatan transaksi jaringan Pai menjadi topik hangat Di kalangan penggemar crypto Menurut tim teknis Pai Network Proyek ini dapat menangani hingga 70 ribu transaksi per detik Dan ini cukup mengesankan Oke teman-teman ya Untuk kecepatan transaksi per detik dari blockchain Pai Network Ini sekitar 70 ribu ya teman-teman ya Dan disini ada perbandingannya dengan beberapa crypto lainnya Termasuk Ethereum, Doge ya Kemudian Litecoin, kemudian Ripple, Tron Kemudian disini ada Pai 70 ribu ya Sebagai gambaran mari kita bandingkan dengan Dan platform crypto terkemuka Bitcoin dapat menangani sekitar 7 transaksi per detik Oke Untuk pertama disini Bitcoin ya teman-teman ya Bitcoin ini kecepatan transaksinya per detik Ini 7 ya Kemudian untuk Ethereum disini kecepatan transaksi per detiknya Disini sekitar 20 Kemudian diurutan yang selanjutnya ada Dogecoin Dogecoin ini kecepatan transaksi per detiknya 33 ya Kemudian yang selanjutnya disini ada Litecoin Untuk kecepatan transaksi per detiknya disini sekitar 56 ya Dan yang selanjutnya disini ada Ripple atau XRP Nah disini untuk Ripple kecepatan transaksi per detiknya sekitar 1500 ya Dan disini urutan yang selanjutnya ada Tron Tron ini kecepatannya sekitar 2000 ya 2000 transaksi per detik Dan diurutan yang terakhir disini ada Pai Network Pai Network ini sekitar 70 ribu transaksi per detik ya Sehingga kecepatan transaksi jaringan Pai Jauh lebih tinggi dibanding kripto terkemuka Transaksi per detik atau transaksi per second Pai bahkan lebih tinggi dari 24 ribu transaksi per second visa Kecepatan transaksi yang tinggi ini disebabkan oleh penggunaan algoritma konsensus unik Yang disebut Stellar Consensus Protocol Stellar Consensus Protocol dirancang agar cepat Terukur dan hemat energi Yang menjadikannya pilihan tepat untuk mata uang kripto seperti Pai Network Kesimpulannya kecepatan transaksi Pai Network cukup mengesankan Dan itulah salah satu alasan mengapa banyak orang tertarik dengan proyek ini Selain transaksi per second yang cepat Pai sudah memiliki lebih dari 100 juta terdaftar Dan 50 juta pengguna aktif Pai adalah mata uang kripto yang paling cocok untuk menjadi mata uang dunia Pai Network bersiap untuk terbuka kepada dunia pada tahun 2024 Jangan lewatkan proyek hebat yang revolusioner Belum terlambat untuk bergabung dengan penambangan gratis Pai Oke jadi untuk teman-teman Mumpung masih ada kesempatan Silahkan kalian semangat miningnya ya teman-teman ya Jangan lupa di klik petirnya setiap 24 jam sekali Dan jangan lupa juga disimpan perasa sandinya Dan kata sandinya ya teman-teman ya Jangan sampai kalian transaksi sembarangan Karena bisa beresiko koin kalian dicuri oleh para hacker Atau oleh oknum-oknum penjahat Nah disini ada bagan ya teman-teman ya Bagan transaksi mulai dari Bitcoin, Ethereum Kemudian ada Dash, kemudian ada Litecoin Kemudian ada Bitcoin guys Kemudian ada Paypal, kemudian ada Ripple Kemudian disini ada Visa ya Disini urutannya guys Dan untuk yang terbesar atau yang tercepat Disini ada Pai Network Yaitu kecepatannya sekitar 70 ribu per second Atau TPS disini tulisannya